Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya balik lagi di channel youtube nya aku di video kali ini kita akan unboxing buku lagi tapi ini yang akan kita unboxing ini adalah bukunya untuk anak-anak bahkan ini cocok banget juga untuk bayi umur 1 tahun ke atas sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe buat kalian yang belum subscribe channel ini dan like video ini jangan lupa juga untuk share, jangan lupa juga kalau misalnya kalian mau berteman dengan aku untuk follow instagram aku disini dan kita langsung aja ke videonya jadi aku baru aja belanja di Gramedia dan aku beli buku ini dan rencananya juga aku akan bakal koleksi buku-buku ini gitu, buku apa itu ini adalah buku udah keliatan sih di judul ya ini adalah buku National Geographic Fauna Vedia tuh yang ini jadi aku tuh udah lawa banget gitu cari-cari nih buku apa yang bagus untuk anak-anak yang kalau dibeli itu bakal bisa jadi investasi untuk ke depan untuk siapa aja gitu bisa baca karena kalau misalnya kita beli buku bayi itu biasanya palingan dipakai sebulan, dua bulan, tiga bulan dan kemudian kalau dia udah besar udah gak bisa dipakai lagi kan jadi aku memutusin untuk beli buku ini karena buku ini tuh bener-bener bisa untuk ketiga anak aku jadi anak aku yang pertama itu umurnya 8 tahun yang kedua 6 tahun dan yang ketiga ini yang terakhir satu tahun lebih mau dua tahun jadi aku akan bacain buku ini untuk ketiga anak aku jadi disini itu ada 2.500 hewan dengan foto, peta, dan banyak lagi gitu buat aku seneng gitu sama buku ini itu dia menampilkan gambar asli gitu misalnya harimau ya asli itu tuh harimau gitu kayak ini tuh kan gambarnya tuh asli kan tuh bukan kartun jadi anak kita juga kalau misalnya ketemu yang sesungguhnya yaudah ya kayak gini memang bukan yang kartun yaudah kita langsung aja buka nah ini dia bukunya tuh bagus banget ini dia hardcover jadi ini itu tebel dan di dalamnya tuh nanti wah udah ada gambar beruang beruang gede gini tuh tuh jadi tuh anak-anak bakal excited banget gitu untuk baca buku ini menurut aku sedangkan aku aja yang dewasa gini itu tertarik banget gitu ngeliat buku ini tuh dalamnya tuh full color dan ini ada nanti aku lihat halaman terakhir ini ada 303 halaman dan disini tuh lengkap dengan peta-petanya misalnya itu binatang ini tuh ada di negara mana gitu-gitu ini bukunya kira-kira 600 gram beratnya lumayan berat dan isinya itu full color semuanya kalau misalnya aku jelasin gitu ya perlembar yang ini ini seperti kertas majalah kalau misalnya kalian seneng baca majalah jaman dulu ya itu dia sama anak laki-laki itu dia suka banget full color beda dengan anak perempuan jadi kalau misalnya anak laki-laki dibeliin buku itu usahain bukunya yang warna-warni karena kalau misalnya bukunya tulisannya yang banyak daripada gambarnya itu dia males banget bacanya itu untuk anak laki-laki kalau anak perempuan tuh nggak terlalu itu sih nggak terlalu kayak gitu bahkan kalau misalnya banyak tulisan itu ya baca-baca aja kalau memang dia seneng baca aku langsung aja bacain daftar isinya jadi disini tuh daftar isinya cara menggunakan buku ini terus pengantar kingdom animalia siklus hidup dan anak indera komunikasi rumah dan habitat migrasi adaptasi untuk bertahan hidup hewan langkah konservasi terus terus disini ada tuh speknya gitu disini mamalia ada burung reptil amphibie terus afertebrata dan ikan gitu jadi faunapedia ini itu isi dalam bukunya itu terbagi menjadi 8 bagian jadi disini dia bilang itu bagian pertama itu dia akan mengantar ke dunia hewan itu ke dunia hewan untuk mengetahui daur hidup dan anak hewan terus kemudian dia akan masuk ke indera dan komunikasi rumah dan habitat adaptasi dan kamuflase spesies langkah dan konservasi hewan kemudian baru langsung lanjut ke kelompok-kelompok hewan utama jadi kelompok-kelompok hewan utama tuh seperti mamalia burung reptil amphibie ikan dan afertebrata jadi buku ini tuh bisa nge-support anak kalian untuk lebih tahu ilmu pengetahuan tentang binatang gitu jadi binatang-binatang disini tuh kalau menurut aku udah lengkap banget karena kita juga gak bisa bawa anak kita ke kebun binatang luar negeri sana yang dia gak bisa lihat jadi kita bisa ngeliatin dia dari buku ini dan dia bisa lihat binatangnya dari buku ini gitu dan dan disini juga dikasih penjelasan-penjelasan yang lengkap tentang binatang-binatang yang dilihatin disini ini bukan cuma sekedar gambar gitu ya di masing-masing gambar binatang disini itu dia ngejelasin gitu binatang ini tuh melahirkankah secara berkembang biak dan sampai punya anak itu prosesnya seperti apa gitu terus nanti di sini di akhir-akhirnya ini itu dia akan mengelompokkan tuh mengelompokkan yang mana hewan reptil yang mana mamalia yang menyusu yang amphibie gitu-gitu jadi menarik banget tuh dalamnya tuh bener-bener tuh warna-warni dalamnya jadi ya sekian video unboxing buku kali ini semoga kalian suka sama video yang kayak gini unboxing buku sekaligus nge-review isi dalamnya kalau misalnya kalian mau lihat video selanjutnya tentang buku ini nanti aku akan sharing tentang pengalaman anak aku ngebaca buku ini di channelnya dia jadi kalian bisa cek channelnya nanti disini tapi aku belum bisa mastiin kapan aku nge-uploadnya karena aku lagi kayak sibuk banget rumah berantakan jadi belum sempat gitu untuk nge-record dia ceritain buku buku ini gitu kalau misalnya dia bener-bener udah baca selesai nanti dia akan katanya dia akan kasih sharing pengalaman baca buku ini jadi yaudah kalau misalnya aku beli koleksi berikutnya aku akan ngajakin kalian untuk unboxing dan nge-review buku lagi kalau misalnya aku ada beli buku baru untuk anak aku jadi yaudah sekian videoku kali ini terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis video ini sampai jumpa di video aku selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb